Dalam sejarah perjuangan Indonesia tercatat beberapa nama pahlawan perempuan Ada Cud Nyading dan Kemalahayati dari Aceh Kristina Marta Tiahahu dari Maluku Mi Agan Serang dari Banten dan masih banyak lagi Di Sulawesi Selatan sendiri ada banyak figur perempuan pejuang Ada yang terjun langsung ke Medan Tempur atau yang punya perang penting di bidang literasi Berikut ini adalah tiga Sri Kandi pejuang perempuan dari Sulawesi Selatan 1. Ipatimah Dain Takontu Ipatimah Dain Takontu adalah anak dari Sultan Hasanuddin Minggat dari tanah kelahirannya pasca perjanjian bungaya pada tahun 1667 Dan setelah ayahnya wapat ia meneruskan perjuangan melawan kompeni Belanda di Tanah Banten Ipatimah bersama Seyusuf dan Sultan Ageng Tirkayasa memimpin Las Karabenea yang berisi bala tentara perempuan Makassar Sosok yang lahir pada 10 September 1659 ini ikut bertempur di Perang Banten pada tahun 1682 sampai 1683 Setelah perlawanan Sultan Ageng dipedamkan, Patimah pergi dari Banten bersama sang suami Dain Talibe Ia ditugasi pemimpin kerja Mimpawah Kalimantan Barat untuk mengembangkan wilayah laut hingga akhir hidupnya Sebuah makam di Pulau Temajo Kabupaten Mimpawah dipercaya sebagai persemayaman terakhir Ipatimah Karena ketangguhannya melawan penjajah Belanda, seorang penyari Belanda memberinya julukan Garuda Betina dari Timur 2. Opu Daeng Risaju Sosok yang lahir di Palopo pada tahun 1880 ini rutin menyuarakan penentangan terhadap kolonialisme pada tahun 1930-an melalui Partai Syarikat Islam Indonesia Lantaran dianggap berbahaya dan Risaju dijebloskan ke dalam penjara oleh polisi Hindia Belanda Tak cuma berhadapan dengan polisi kolonial, ia mendapat tekanan dari Gerajalu dan Dewan Adat Gelar kebangsawanannya dilucuti, tapi ia mendapat tempat di hati rakyat Pasca kemerdekaan, Belanda melalui nikah hendak kembali menancapkan kekuasaan Dan Risaju di masa tuanya kembali terjung ke medan pertempuran Ia bahkan terlibat dalam penyerangan pada tahun 1946 Sebulan setelah itu, ia tertangkap Dan Risaju dipenjara selama bertahun-tahun tanpa diadili Dan baru dibebaskan setelah kompulsi Meja Bundar pada tahun 1949 Ia wapat diusia 84 tahun pada 10 Februari 1664 Dan pada tahun 2006, ia mengurahkan gelar pahlawan nasional 3. Emi Ceylan Figur perempuan pejuang lain di Sulawesi Selatan adalah Emi Ceylan Berpervisi sebagai perawat, sosok yang lahir pada 15 Oktober 1924 ini Terjun langsung ke medan perang Menenting mitraliur dan kebo, julukan Emi Kerap turun gunung, ikut serta dalam penyerangan Kakak dari Melewis Ceylan ini, Kipir Timnas Indonesia tahun 1950-an Juga dikenal sebagai anggota organisasi kelaskaran LAPRIS Laskar pemberontak Republik Indonesia Sulawesi LAPRIS sendiri turun menampung banyak figur Seperti Rangun dan Romo, Walter Mungisidi, Ali Malaka, Abdullah Deng Seruah Dan masih banyak lagi Emi Ceylan gugur pada 23 Januari 1947 Ia terkepung dalam upaya penyerangan postantara kenil di kampung Kasih-Kasih, Tenggara Makassar Janasa Emi sempat dikubur oleh Belanda di lokasi pertempuran Sebelum dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Panaikan pada tahun 1955 Semoga tayangan ini memberikan manfaat Salam Damai Harmony Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya